PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut menuai kritik. Dari segi kedaulatan negara, aktivitas tambang pasir laut merusak pulau terluar sehingga mengancam wilayah teritorial Indonesia dan mengancam mata pencaharian nelayan. Apa saja poin penolakan Walhi atas polemik izin ekspor pasir laut ini? Kami akan langsung berbincang bersama Direktur Eksekutif Walhi Riau, Boy Evan Jerry Sembiring. Selamat sore Bang Evan. Bang Evan, kalau tadi pemerintah berdalih bahwa PP nomor 26 tahun 2023 ini adalah untuk menyehatkan kembali daerah pesisir. Mungkin Anda bisa gambarkan realitanya. Bagaimana selama ini dampak dari pengerukan pasir laut di wilayah Riau, terutama untuk lingkungan dan juga nelayan? Oke, saya responnya kayak gini ya. Mereka menyebutkan dalam konsideran, itu kan bentuk urgensi satu peraturan penanggungan. Disebutkan untuk laut yang sehat. Yang kedua, saya respon apa yang mereka maksud dengan sedimentasi di laut. Jadi itu proses erosi, sedimentasi yang membentuk satu amparan dari lumpur atau pasir. Itu natural gitu ya. Namanya sesuatu yang natural itu memang, itu kendak alam. Nah, ada gangguannya pasti gitu ya. Tapi dia pasti lebih banyak manfaatnya dibandingkan putra raksa gitu. Kalau kita lihat, ya gitu ya. Misalnya kalau beting-beting, misalnya kalau beting ini saya bisa contohkan di Pulau Rupat. Ada satu beting, beting Aceh gitu ya. Beting itu, dia mengatur, mencegah percepatan abrasi gitu ya. Mengatur pencegahan percepatan abrasi karena arus laut di Pulau Rupat. Itu satu gitu ya. Yang kedua, pasca beberapa beting dan kawasan sedimentasi pasir di Laut Pagan Utara Rupat di keruk gitu ya. Nah, itu aktivitas keruknya sekitar 6 bulan saja. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Sampai sekarang, melayan itu belum mendapatkan nafkah hidup atau hasil tangkap ikan yang baik gitu ya. Nah, yang kedua, dampak lingkungan lainnya gitu ya. Kalau kita lihat dampak lingkungannya, dampak lingkungannya. Jokowi bisa belajar sebenarnya dari apa dasar Megawati ketika itu, Presiden Megawati ketika. Untuk menerbitkan kebijakan pelarangan ekspor pasir laut gitu ya. Karena ada Pulau Nipah gitu ya, Pulau Nipah yang salah satu batas terluar di antara Indonesia dan Singapura atau Malaysia gitu ya. Yang habis karena direklamasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ngerti tentang unclosed gitu ya. Nah, itu kan ukurannya itu kan dari bibir pantai tersurut atau apa gitu ya. Ukurannya, kalau untuk laut teritorial 12 mil, laut ZTE-nya 200 mil gitu. Itu kan menggambarkan gitu ya. Kalau seandainya gitu ya, batas-batas pasir laut ya, yang bisa memberikan, memastikan batas teritori negara itu dirusak, itu selain merusak lingkungan, merugikan kelompok nelayan gitu ya. Itu juga memastikan tergerusnya gitu ya. Atau bergesernya, kemungkinan bergesernya batas laut teritori atau laut ZTE Indonesia gitu ya. Dampaknya datang ke Kepria aja lah gitu ya. Masa Soekowin nggak punya staff untuk ngambil video drone atau... Bang Evan, tetapi dikatakan ini fokusnya nanti pada sedimentasi pasir laut, bukan penambangan pasir laut di pesisir. Jadi pemerintah juga berharap masyarakat dapat membedakan antara pengolahan sedimen dan juga penambangan pasir. Memang apa sebenarnya bedanya ini, Bang? Gini ya gitu ya, kalau pasir laut itu juga ada ganggu gitu ya. Kalau sedimentasi, kalau pasir kan memang dari laut ya, tapi sedimentasi kan dihasil dari, itu sebenarnya semacam natural reklamasi. Dampaknya berbedakah, Bang, terhadap lingkungan? Ya, kurang lebih sama lah gitu ya. Karena kan sedimentasi itu biasanya terbentuk dalam waktu yang lama gitu ya. Misalnya ada Pulau Delta, ada namanya Beting gitu ya. Apakah Beting-Beting itu mau dihancurin gitu ya? Beting-Beting itu kan udah menjadi habitat, jadi ekosistem untuk beberapa jenis ikan atau jenis biota laut lainnya. Dan bentukannya itu nggak sementara. Emang pembentukan sedimentasi laut yang dikeruk itu dalam 1-2 tahun gitu ya. Itu berpuluh-puluh bahkan beratus tahun gitu ya. Yang mau rusaknya itu gitu ya. Nah, apalagi dia disebutkan kegunaannya untuk reklamasi nasional gitu ya. Lalu untuk kebutuhan industri, bahkan membuka keran ekspor gitu ya. Kalau dia nggak menghancurkan sedimentasi natural gitu ya. Sedimentasi alami yang terjadi di laut, yakin dia. Sedimentasi karena praktik manusia itu berapa luas gitu ya. Emang cukup untuk reklamasi gitu ya. Dan saya ralat juga untuk pernyataan menteri ya. Emang selama ini ada dua yang saya ralat dari pernyataan menteri gitu ya, yang kritik gitu ya. Dia bilang reklamasi pasirnya diambil dari mana. Yang terbitkan di bagian proses izinnya di Yaakob dari pas laut gitu ya. Gosa pura-pura bodoh gitu ya. Kedua, kalau dia bilang gitu ya. Dia bilang ini akan banyak. Dari mana rumusnya gitu ya. Dia mau menghancurkan beting. Beting itu kan hamparan pasir yang sangat luas, cenderung permanen biasanya ya. Cenderung permanen. Ada juga betingnya yang nggak permanen. Itu kan penentukannya beratus tahun. Jadi saya nggak... Yang di jelas di pasal 9 juga ya. Di pasal 9 disebutkan di PP ini. Apa yang dimaksud dengan sedimentasi laut? Satu, pasir laut. Kedua, material sedimen rupa lumpur. Ternyata sama-sama aja. Cuma sumber ya, lokasinya mungkin dispesifikan di daerah-daerah sedimentasi. Baik. Baik, artinya Bang Evan, baik itu penambangan pasir di pesisir maupun juga di sedimen laut. Ini sama dampaknya terhadap lingkungan maupun nelayan. Begitu lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya seperti itu ya Bang Evan. Bang Evan, sangat sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.